Intro Halo ade-ade, hari ini mari kita bahas sebuah soal tentang vektor dimana diketahui suatu limas DABC dengan titik A nya adalah 2,min 1,5 B,min 3,2,min 1 sedangkan titik C nya 3,min 3,2 dan titik D 1,min 1,8 yang ditanyakan adalah koordinat titik Ki jika terletak pada rusuk DC dengan D Ki dibanding Ki C sama dengan 3 dibanding 2 sekarang mari kita jawab kita gambarkan terlebih dahulu posisi titik D Ki dan C dalam satu ruas garis nah seperti ini karena nilai perbandingannya positif semua maka bisa dikatakan Ki nya berada pada ruas garis DC berarti disini adalah Ki, disini D, dan disini C D Ki berarti positif 3 Ki C positif 2 jadi bisa dicari Ki nya adalah 2 kali D ditambah 3 jadi kita tulis dulu 3 kali C plus 2 kali D per 3 kali 3 ditambah 2 dan D kita ganti dengan titik titiknya sehingga diperoleh Ki sama dengan 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 per 3 plus 2 3 kali 3 ditambah 2 3 kali 2 ditambah 2 3 kali 2 ditambah 2 kali 8 per 3 plus 2 kita hitung 3 kali 3 kita hitung 3 kali 9 ditambah 2 kali 1 2 per 5 3 kali main 3 main 9 2 kali main 1 main 2 per 5 juga 3 kali 2 6 ditambah 2 kali 8 16 per 5 seperti ini jadi titik Ki nya adalah 11 per 5 koma main 11 per 5 koma 22 per 5 jadi itu tadi koordinat titik Ki yang terletak pada rusuk DC dengan D Ki dibanding Ki C sama dengan 3 dibanding 2 sedangkan titik D nya adalah 1 koma main 1 koma 8 dan titik C nya 3 koma main 3 koma 2 diperoleh hasilnya titik Ki nya adalah 11 per 5 koma main 11 per 5 koma 22 per 5 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax